Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Ditinggal mati oleh pasangan suami atau istri adalah cobaan terberat dalam perkawinan Tantangan menjadi single parent jauh lebih berat bukan hanya karena faktor kesendirian Hal lainnya termasuk jika anak-anak masih dalam tanggungan Kebanyakan dari mereka tak akan menghindari untuk menikah lagi bila bertemu jodoh Akan tetapi tak sedikit juga seleb tanah air yang memilih bertahan entah sampai kapan Bahkan berkomitmen dengan statusnya Siapa saja kamu cek ya videonya Dari tan artis yang memilih tak menikah setelah pasangan tiada Tapi sebelum terus menonton pastikan kalian telah menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya Agar kamu selalu tahu kabar hiburan terbaik hanya dari channel ini Bunga Citra Lestari Pada 18 Februari 2020 dini hari penyanyi Bunga Citra Lestari harus mengikhlaskan kepergian sang suami Asrab Sinclair untuk selamanya Sang suami meninggal secara mendadak akibat serangan jantung di usia 40 tahun Kepergian yang tiba-tiba itu meninggalkan luka dan keprihatinan mendalam bagi BCL dan buah hati mereka Noah Sinclair Semasa menjadi pasangan suami istri mereka selalu terlihat harmonis dan jauh dari gosip Apalagi sebelum tragedi itu mereka baru saja menghabiskan liburan bersama di Amerika Serikat Meski sering dijodohkan dengan Ariel Noah Namun sepertinya BCL memilih bertahan dengan status single parent entah sampai kapan Rowena Umbo Pencinta film WarCop DKI pasti ingat dengan Rowena Umbo Dia juga ditinggal suaminya untuk selamanya James Saher Tian pada 2015 Meski masih cantik di usia 52 tahun Namun ibu dua anak ini pun sepertinya tetap setia dengan janji pernikahan sekali seumur hidup Dia kini lebih fokus pada karir dan mengurus anaknya daripada menikah lagi Mutia Ayu Dunia musik tanda air berkabung saat musisi senior bertalenta Glenn Fredly tutup usia pada 8 April 2020 karena penyakit meningitis Glenn meninggalkan sang istri Mutia Ayu yang baru saja dinikahinya pada 19 Agustus 2019 Dia juga meninggalkan seorang anak yang baru lahir pada 28 Februari 2020 Mutia saat ini sepertinya lebih fokus mengurus buah hatinya dan tak memikirkan urusan jodoh Juliana Muhtar Juliana Muhtar adalah istri dari mendiang gitaris band Seventeen yang tutup usia dalam tragedi tsunami Banten Yang terjadi pada Desember 2018 silam Selepas kepergian suami Juliana yang merupakan seorang mantan model Kini fokus merawat anak-anaknya dan mulai terjun ke dunia musik Titi Puspa Titi Puspa juga harus merelakan suaminya pergi meninggalkannya lebih dulu pada tahun 1991 Selepas kepergian sang kekasih, Titi Puspa enggan menikah lagi walau saat itu usianya masih 50 tahunan Di usianya yang kini mencapai 83 tahun Dia masih terus aktif di panggung hiburan tanda air Intro Inro Warkop Istri Inro Warkop yaitu Nita Oktobi Janti meninggal dunia pada 2018 lalu akibat kanker paru-paru Kini Inro pun berstatus sebagai duda dengan tiga anak Namun Inro Warkop memutuskan tak akan menikah lagi Termasuk ketika ada warganet yang menyarankannya untuk menikah lagi Umi Pipik Setelah ditinggal menjanda oleh Ustadz Jeffrey Albuhori pada 2013 silam Dian Irawati atau Akrab dipanggil Umi Pipik masih betah menjanda hingga 8 tahun kemudian Umi Pipik pun kini fokus melanjutkan profesi mendiang suaminya sebagai seorang pendakwa Belakangan beredar rumor Umi Pipik sudah menikah lagi Hanya saja hingga sekarang belum ada konfirmasi kalau Umi Pipik sudah menikah kembali Widiawati Setelah ditinggal untuk selamanya oleh Sovan Sovian pada tahun 2008 Widiawati belum kepikiran menikah lagi Artis senior itu menikah dengan Sovan Sovian pada tahun 1972 Selama 36 tahun menjalin rumah tangga, mereka dikenal sebagai pasangan serasi dan selalu mesra Hingga Sovan meninggal dalam sebuah insiden sepeda motor Joana Alexandra Rasaan duka masih menyelimuti aktris Joana Alexandra Sang suami Raditya Oloan meninggal dunia pada pekan pertama Mei 2021 lalu lantaran mengidap komorbit asma Bintang catatan akhir sekolah itu tak menyangka bakal kehilangan belahan jiwanya begitu cepat Di usia perkawinan yang masih muda Mendiang Raditya menghembuskan nafas terakhir di usia 36 tahun dan meninggalkan 4 buah hati Karena masih terpukul dan bersedih, Joana sepertinya belum kepikiran untuk melepas status jandanya Memilih bertahan dengan status janda atau duda adalah pilihan Mungkin saja karena sudah menetapkan janji pada mendiang Bisa juga karena ingin fokus pada karir dan keluarga tak bisa move on atau pertimbangan lainnya Jika akhirnya memutuskan untuk menikah, mungkin hal itu adalah sikap realistis Apalagi bagi seorang wanita yang butuh perhatian dan perlindungan Apakah single parent jauh lebih happy dibanding menikah lagi atau sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya pendapatmu sekalian klik like dan share Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya